Para calon jamaah haji asal Indonesia diimbau tidak menyepelekan cuaca panas Arab Saudi ketika menjalankan ibadah haji. Hal ini karena cuaca ekstrim bisa menjadi penyebab tubuh cepat lelah hingga dikhawatirkan jatuh sakit ketika berada di Tanah Suci. Kepala Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Muhammad Ali Zakyuddin, mengimbau para calon jamaah haji Indonesia yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Selain itu dia juga memberikan imbauan khusus terkait perbedaan cuaca dengan kemungkinan besar bahwa suhu panas di Tanah Suci lebih tinggi dari Indonesia. Dari jamaah yang akan berangkat ya kita tetap imbau. Pertama adalah bahwa haji itu bukan sekadar isti toa materi tapi juga isti toa kesehatan, isti toa juga dari sisi fisik. Maka harus berjaga diri agar tetap sehat, segar, apalagi sekarang dijangankan di sini, di Arab Saudi ya. Di sini saja kita merasakan betapa cuaca tidak stabil, ya panas, kemudian ketika tidak mau hujan juga terasa pengap gitu kan. Nah nanti di sana mungkin kepanasannya yang lebih tinggi daripada kita. Menyangka di dalam menjalankan ibadah ya semampunya saja jangan bernapsu untuk beribadah maksimal. Di awal romba-lomba berumroh tapi rukun wajibnya nanti untuk Aropa, Musdalip, dan lain sebagainya ritual haji yang sebenarnya justru malah kita sudah tidak sehat lagi. Ini yang kita imbau agar semuanya menjaga kesehatan dengan baik, kemudian mampu menjaga dirinya. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Holil Kumas telah menyampaikan bahwa pada puncak haji di Arab Saudi, suhu panas diperkirakan mencapai titik 48 hingga 50 derajat. Kedati demikian, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan bekerja sama untuk memberikan pelayanan maksimal kepada Jemaah Haji Indonesia untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi ketika menjalani proses peribadahan. Demikian laporan Riyad Nur Hikmah, Garuda TV. Terima kasih.